Sejarah Liga Indonesia Sejarah Liga Indonesia, kompetisi perserikatan bagian alat perjuangan bangsa. Perjalanan kompetisi sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa untuk melawan penjajah. PSSI menjadikan kompetisi sebagai salah satu senjata untuk membuka mata Belanda yang saat itu memiliki NIVB, Netherlands Indice Football Bond, sebagai organisasi sepak bola mereka di Indonesia. Program kompetisi pun dimatangkan dengan menggalang kekuatan ke daerah-daerah meski saat itu masih terbatas di Pulau Jawa. Para pemain yang tampil dalam kompetisi merupakan yang terbaik dari hasil kompetisi internal masing-masing tim perserikatan. Dari kompetisi internal di setiap kota itulah diharapkan bisa menanamkan benih-benih nasionalisme kepada para pemuda, mengingat pada kesempatan itu bisa dijadikan sebagai ajang berkumpul maupun bertukar pikiran. Kejuaraan sepak bola pertama akhirnya bisa digelar PSSI di alun-alun yang berada di depan Keraton Solo pada Mei 1931. Ada tiga tim yang lolos keputaran final kompetisi tersebut setelah penyisihan antar distrik selesai dilaksanakan. Mereka adalah VVB, sekarang persis Solo, PSIM Yogyakarta, serta VIJ, sekarang persi Jajakarta. Dalam putaran final yang digelar selama tiga hari dengan format setiap tim bertemu satu kali, VIJ keluar sebagai juara, PSIM menempati posisi kedua, dan VVB berada di tempat ketiga. Setelah kejuaraan edisi perdana itu berjalan sukses dan jadi perbincangan di mana-mana, NIVB pun ketar-ketir. Antusiasme perserikatan di daerah semakin tinggi untuk mengikuti kejuaraan yang digagas oleh PSSI, apalagi terdapat ide-ide sepak bola kebangsaannya. Namun, begitu kejuaraan sepak bola PSSI tidak selalu berjalan mulus, bahkan pada 1942 seiring kedatangan Jepang, kompetisi sempat dihentikan. Tapi mampu dihidupkan kembali pada 1950. Jangkauan pun semakin luas. Itu lantaran mulai ada tim dari Medan dan Sulawesi yang mengikuti kompetisi. Tim luar Jawa yang pertama kali menjuari kompetisi PSSI adalah PSM Makassar pada 1957. Wakil Sumatra, PSMS Medan baru bisa menjadi kampion pada 1967. Setelah PSMS juara, kompetisi terhenti selama hampir dua tahun. Hal menarik lainnya dari kompetisi perserikatan adalah pernah terjadi juara bersama, yakni PSMS dan Persija pada 1975. Mereka ditetapkan sebagai juara bersama oleh Ketua Umum PSSI, Bardo Sono. Lantaran pada partai final terjadi keributan antara pemain di lapangan. Hal itu diputuskan Bardo Sono atas dasar untuk melaksanakan sepak bola Pancasila yang ditetapkannya. Pada 1980, nama kompetisi mulai dikenal sebagai perserikatan. Di awal era ini ada enam tim yang masuk dalam kasta divisi utama. Lahirnya Galatama pada 1979 membuat PSSI menjadikan kompetisi perserikatan sebagai medium membangkitkan fanatisme kedaerahan. Bukti tingginya fanatisme kedaerahan terlihat dalam partai final 1985 yang mempertemukan PSMS versus Persib di Stadion Utama Senayan 23 Februari 1985. Ketika itu pertandingan dihadiri 120 ribu penonton dan dicatat oleh AFC sebagai pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola amatir di dunia. Hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk melebur kompetisi perserikatan dengan Galatama pada 1994. Terima kasih telah menonton!